Intro Setelah sejarah kita akan bersama-sama atau saya akan membacakan bagian firman Tuhan Dari Hosea fasal 6 ayat yang ke-6 merupakan dasar daripada bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini Setelah sejarah namun sebelum kita akan bersama-sama belajar dari bagian firman Tuhan ini Kita akan mendengarkan sebuah lagu karena kita sebagai orang-orang percaya Maka seharusnya kita sungguh merindukan untuk selalu mempunyai hubungan yang indah dengan Allah kita Intro Setelah-setelah sekalian kita akan bersama-sama atau saya akan membacakan bagi setelah-setelah sekalian Hosea fasal yang ke-6 ayat yang ke-6 Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran Setelah-setelah sebelum kita akan mendengarkan penguraian dari firman Tuhan ini Mari kita masuk dalam doa Ya Tuhan terima kasih untuk isi hatimu yang telah kau tuangkan melalui Alkitab sebagai firmanmu ini Kami telah membacanya ya Dan Tuhan kami sungguh membutuhkan pertolongan dari Tuhan Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada kami sehingga kami bukan hanya dapat mengerti dengan benar Tetapi kami juga diberi kekuatan oleh Tuhan untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman Ya Tuhan tolonglah kami sekalian Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Setelah hari kita akan melihat kembali Hosea fasal 1 ayat yang ke-6 Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah lebih melukai kasih setia dan bukan korban sembarihan Melukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran Pertanyaannya adalah mengapa sampai Allah meluarkan suatu pernyataan seperti ini Ada apa dengan bangsa pilihannya Sehingga Tuhan mengatakan hal yang seperti ini Untuk itu mari kita melihat Hosea fasal yang pertama Di sini Tuhan berbicara kepada bangsa pilihannya Orang Israel Melalui Nabi Hosea Dan dia katakan dalam gambaran Hosea dengan istrinya dan anak-anaknya Lalu Tuhan mengatakan di ayat yang ke-6 Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea Supaya dia memberikan nama Loruhama Kepada anak Hosea Dan arti dari nama ini adalah Tuhan aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel Dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka Saya yakin saudara tidak mau punya seorang anak dengan nama yang demikian Jadi di sini kita lihat bahwa bangsa pilihan ini Dan Tuhan menggambarkannya dengan nama daripada anak ini Yaitu Loruhama Yaitu sebagai bangsa yang tidak disayangi lagi oleh Allah Dan bukan hanya tidak disayangi lagi oleh Allah Tetapi Allah tidak akan mengampuni mereka Dan bukan sampai di situ Lalu yang kemudian yang kedua Dikatakan anak yang kedua Ayat 9 yang juga menggambarkan keadaan daripada bangsa Israel ini Dikatakan kepada Hosea supaya memberi nama anaknya yaitu Lo Amu Ayat yang ke-9 Dan ini artinya adalah lebih celaka lagi Yaitu menyatakan bahwa bangsa Israel yaitu Kamu ini bukanlah umatku dan aku bukanlah Allahmu Jadi di sini kita melihat bahwa ada satu bangsa pilihan yang bernama Israel Yang kemudian Allah dengan tegas mengatakan bahwa Aku tidak menyayangi kamu Dan aku tidak akan mengampuni kamu Lalu kemudian malah dengan tegas Tuhan mengatakan Kamu bukan umatku Dan aku ini bukan Allahmu Mengapa? Apa yang terjadi dengan bangsa pilihan ini? Mengapa sampai kemudian Tuhan mengatakan bahwa Aku bukan Allahmu Dan engkau bukan umatku Secara perhatikan fasal yang ke-4 sekarang Di sini Tuhan menyatakan keadaan daripada bangsa pilihan ini Dikatakan di ayat yang pertama dari fasal yang ke-4 Bagian yang kedua dikatakan Sebab tidak ada kesetiaan Dan tidak ada kasih Dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini Di sini dengan tegas Tuhan mengatakan bahwa akarnya adalah Oleh karena bangsa Israel ini tidak mengenal Allah Dan kemudian ayat yang ke-6 dari fasal yang ke-4 Allah menjelaskan Karena kita bertanya kenapa sampai bangsa pilihan ini tidak mengenal Allah Apakah oleh karena Allah tidak memperkenalkan diri kepada mereka Sampai kemudian mereka tidak mengenal Allah Atau apa yang terjadi sebenarnya Ayat yang ke-6 menegaskan bahwa Umatku binasa karena tidak mengenal Allah Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu Maka aku menolak engkau menjadi imamku Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu Maka aku juga akan melupakan anak-anakmu Setelah perhatikan di sini di ayat yang ke-6 Di situ dikatakan bahwa bangsa ini binasa oleh karena tidak mengenal Allah Dan di sini bukan oleh karena Allah tidak memperkenalkan diri kepada bangsa ini Tetapi Allah sudah memperkenalkan diri Dan mereka tidak mau mengenal Allah Mereka menolak pengenalan itu Dengan kata lain mereka menolak pengajaran yang sudah Allah berikan kepada mereka Oleh karena mereka memang tidak mengenal Allah Maka tidak heran kalau Allah mengatakan bahwa mereka bukan umat Tuhan Lalu kemudian di sini dikatakan di fasal yang ke-6 Mulai dari ayat yang pertama Di sini dijelaskan bahwa orang-orang ini atau bangsa ini mengatakan Pada saat mereka sadar bahwa mereka telah melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan Kemudian mereka mengatakan Mari kita akan berbalik kepada Tuhan Sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita Yang telah memukul dan yang akan membalut kita Ia akan menghidupkan kita sesudah dua hari Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita Dan kita akan hidup di hadapannya Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan Ia pasti muncul seperti fajar Ia akan datang kepada kita seperti hujan Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi Secara kalau kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ini Kelihatannya bahwa pertobatan bangsa Israel ini merupakan pertobatan yang sungguh Tetapi kalau kita baca seterusnya ayat-ayat Maka kita akan melihat bahwa Tuhan yang mengetahui isi hati daripada bangsa ini Tahu dengan jelas bahwa pertobatan ini merupakan pertobatan yang palsu Oleh karena itu di ayat yang keempat Tuhan mengatakan Apakah yang akan kulakukan kepadamu hei Efraim Apakah yang akan kulakukan kepadamu hei Yehuda Kasih setiamu seperti kabut pagi Dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar Sebab itu aku telah merungukan mereka dengan perantaraan nabi-nabi Aku telah membunuh mereka dengan perkataan muridku Dan hukumku keluar seperti terang Rupanya ini yang terjadi saudara-saudara Bangsa Israel ini terbiasa hidup di tengah orang-orang yang tidak percaya Orang-orang yang menyembah kepada berbagai macam perkara Dan mereka bukan kemudian sebagai bangsa pilihan Mencoba untuk mengenal Allah Dan melihat atau belajar bagaimana seharusnya Allah disembah Tetapi mereka justru menyamakan Allah dengan ilah-ilah atau dewa-dewa Yang dikenal atau disembah oleh bangsa-bangsa di sekelilingnya Yang dipikirnya dengan mereka melakukan ibadah mereka Mereka memberikan persembahan-persembahan kepada ilah mereka Atau kepada Allah mereka Maka kemudian itu sudah cukup dan Allah mereka akan menjadi senang Semakin banyak persembahan yang diberikan Semakin mahal persembahan yang diberikan Maka Allah mereka akan semakin baik kepada mereka Pokoknya asal kita melakukan apa yang Allah kendaki Dengan mempersembahkan korban-korban Maka itu cukup Mereka tidak tahu bahwa Allah yang mereka sembah Tidak sama dengan dewa-dewa di sekeliling mereka Yang disembah oleh bangsa-bangsa yang lain Allah yang telah memilih mereka Adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini Dia adalah Allah yang memiliki segalanya Dia adalah Allah yang mandiri Yang tidak perlu dicukupkan oleh kita Untuk supaya dia mempunyai kecukupan di dalam dirinya Tidak Dia adalah Allah yang sempurna Kitalah yang kemudian harus bergantung kepada dia Sebagai sumber daripada kehidupan kita Allah tidak memerlukan korban sembelian Dia yang menciptakan semua korban itu Kalau Allah menuntut kita untuk beribadah kepadanya Dengan korban-korban persembahan Bukan di dalam arti bahwa Allah kekurangan Tetapi Allah ingin kita sebagai manusia Untuk bersyukur kepadanya Untuk bergantung kepadanya Mengadari bahwa sesungguhnya Allah lah sumber kehidupan kita Oleh karena itu tidak heran Kalau di dalam Hosea Fasa yang ke-6 Ayat yang ke-6 Ayat Allah dengan tegas mengatakan bahwa Sebab aku menyukai kasih setia Dan bukan korban sembelian Dan menyukai pengenalan akan Allah Lebih daripada korban-korban bakaran Setelah hal ini saya pikir merupakan hal yang serius Yang harus diperkatikan oleh orang-orang Kristen Oleh karena jangan sampai kita merasa bahwa kita sudah melakukan Yang biasa dilakukan oleh orang-orang Kristen Tapi kemudian kenyataannya Allah tidak menerima Segala sesuatu yang kita lakukan Saya ingin mengajak saudara untuk melihat Injil Matius Fasal yang ke-7 Injil Matius Fasal yang ke-7 Kita coba perhatikan disini Dikatakan di dalam Injil Matius Fasal yang ke-7 Ayat yang ke-21 sampai ke-23 Tuhan Yesus mengatakan Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan Akan masuk ke dalam kerajaan sorga Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga Pada hari terakhir Banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan-Tuhan Bukankah kami bermibuat demi namamu Dan mengusir setan demi namamu Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka Dan berkata Aku tidak pernah mengenal kamu Enahlah daripadaku Kamu sekalian Pembuat kejahatan Sudara pernyataan Tuhan Yesus ini Merupakan suatu pernyataan yang serius Yang harus kita pikirkan dengan baik Yang harus kita perhatikan dengan baik Untuk mengevaluasi keberadaan kita Karena ada orang Kristen yang berpikir Atau ada orang yang berpikir bahwa Kekristenan itu dapat disamakan dengan perilaku agama Atau perilaku dalam hubungan dengan etika Dengan kata lain Kalau ada orang yang kemudian Bertingkah laku Berperilaku Sebagaimana orang Kristen biasanya berperilaku Lalu kemudian kita langsung mengkategorikan Bahwa orang itu pasti orang Kristen Oleh karena dia bertingkah laku Kristen Dalam arti bahwa Di dalam kekristenan Kita dituntut untuk mengasihi Dia juga mengasihi Kita dituntut untuk menolong orang Dan dia juga menolong orang Masa saudara-saudara Pernah tidak di dalam satu waktu Dalam hidup saudara Saudara kemudian melihat orang lain Entah itu tetangga saudara Atau siapapun mereka Lalu kemudian saudara Membandingkan diri saudara Dengan orang lain Dan terlihat bahwa Kalau dikatakan mengasihi Ternyata orang itu jauh lebih Mengasihi daripada kita Atau di dalam menolong orang Orang itu Begitu cepat tanggap Apabila ada kebutuhan Dia langsung menolong Sedangkan kita Kemudian Kalau kita tahu ada orang yang perlu ditolong Kita berdoa dulu satu minggu Lalu sungguh-sungguh Apakah betul orang itu perlu ditolong atau tidak Dan saudara Kalau kita melihat hal yang seperti ini Pernah tidak saudara kemudian Berpikir bahwa Sebenarnya orang itu Lebih pantas disebut orang Kristen Daripada saya Nah kalau kekristenan Kemudian disamakan dengan Perlaku etika Kristen Secara ini tidak benar Apalagi kemudian disamakan dengan Perlaku dalam arti Aktivitas agama Yang istilahnya Kalau kita melihat bahwa Orang itu setiap minggu ke gereja Orang itu melakukan segala aktivitas Yang biasanya dilakukan oleh orang Kristen Lalu kemudian kita katakan Ah orang itu pasti adalah orang Kristen Belum tentu saudara Karena apa Disini dengan tegas Allah menghendaki Supaya Perlaku kekristenan kita Bukan berdiri sendiri Tetapi itu lahir Dari suatu relasi Yang sudah dibereskan Dengan kata lain Bahwa Kata pengenalan Yang Allah nyatakan disini Itu bukan hanya sekedar mengenal Allah Mengetahui tentang Allah secara kognitif Secara intelektual Saudara di dalam bahasa Alkitab Kata pengenalan itu Bukan hanya merupakan Intelektual saja Tidak Tetapi juga Istilahnya Saya mengenal dia Secara intelektual Dan bersamaan dengan itu Saya hidup Di dalam pengenalan itu Jadi dengan kata lain Itu bukan hanya Teori saja Tetapi juga Praktek Atau Kehidupan Di dalam pengenalan itu Nah berdasarkan kehidupan Di dalam pengenalan itu Berdasarkan relasi Yang telah dipulihkan Dan dalam hal ini Tentu saja dipulihkan Di dalam Yesus Kristus Yang telah mati Bagi kita sekalian Maka Perilaku itu Keluar Atau perilaku itu Lahir Berdasarkan Relasi yang sudah Dibereskan Tapi Tidak sebaliknya Oleh karena kita Berperilaku Kristen Maka berarti Bahwa kita orang Kristen Tidak Tetapi Kita seharusnya Mempunyai relasi Yang benar Yang beres dulu Dengan Allah Dan kita boleh Menjadi anak-anak Tuhan Dan oleh karena kita Telah menjadi anak Tuhan Maka kemudian Kita berperilaku Atau kita melakukan Aktivitas Sesuai Dengan status kita Ini dua hal yang berbeda Oleh karena itu Mengapa Kita katakan Tuhan Yesus Dalam Injil Matius Fasal yang ketujuh Mengatakan Ada orang Yang berseru Tuhan-Tuhan Ada orang Yang kemudian Melakukan Berbagai macam Aktivitas Dengan memakai Nama Tuhan Tetapi Tuhan Yesus Mengatakan Di hari pengadilan nanti Tuhan Yesus Dengan tegas Mengatakan Aku Tidak Mengenal Engkau Sudara Untuk Mengenal Allah Tentu saja Tidak terjadi Secara otomatis Sebelum kita Menjadi Orang Kristen Sebelum kita Menerima Tuhan Yesus Sebagai Juru Selamat Kita Kita sudah Dipengaruhi Oleh berbagai macam Cara berpikir Oleh berbagai macam Pola berpikir Yang mempengaruhi kita Atau membentuk Pola pikir Yang saudara dan saya Miliki Saat ini Nah Pola pikir Yang tidak sesuai Dengan firman Tuhan ini Harus Dibereskan Terlebih dahulu Kalau tidak Maka mustahil Orang Kristen Dapat hidup Sebagai orang Kristen Seharusnya hidup Mustahil Orang Kristen Dapat menjadi Garam Dan terang dunia Ini harus Dibereskan Terlebih dahulu Setelah Relasi kita Dibereskan Dengan Allah Kita harus Belajar firman Tuhan baik-baik Untuk mengenal Aturan Main Yang Allah Berikan Di dalam Menjadi Orang Kristen Apa yang Allah Tuntut Dari umatnya Dan berdasarkan Firman Tuhan Berdasarkan Pengenalan kita Kepada Allah Berdasarkan Pengenalan kita Terhadap Kehendak Allah Dalam hidup kita Kita berjalan Sesuai Dengan Firman itu Setara Siapakah kita Bada saat ini Apakah kita Hanyalah orang yang Dikenal oleh orang lain Sebagai orang Kristen Oleh karena Kita Melakukan Tindakan-tindakan Yang biasa Dilakukan oleh orang Kristen Atau Aktivitas-aktivitas Agama Yang biasa Dilakukan oleh orang Kristen Orang Dapat Mengira Kita adalah orang Kristen Tapi sekarang Mari kita Evaluasi Diri kita Bukan dari Kacamata Orang banyak Di sekitar kita Dimana kita Bisa memakai Berbagai macam topeng Tapi mari kita Mengevaluasi Diri kita Di hadapan Allah Yang mengetahui Isi hati kita Sebenarnya Yang mengetahui Apakah pada saat ini Relasi Kita dengan Allah Sudah beres Di dalam Yesus Kristus Apakah kita Sudah pernah menerima Yesus Kristus Sebagai juru selamat Teribadi kita Kita sudah bertobat Kita sudah mengakui Diri kita sebagai Orang yang berdosa Yang patut Dimurkai oleh Allah Yang patut Mendapatkan Pengampungan Daripada Tuhan Dan apakah kita Merupakan orang Yang sudah Dibereskan Hubungannya Dengan Tuhan Dan apakah Kalau kita Mengatakan Saya adalah Orang Kristen Saya telah menerima Yesus Kristus Sebagai juru selamat Teribadi saya Pertanyaan yang selanjutnya Apakah kita Sudah mengenal Allah dengan benar Apakah kita Sudah belajar Untuk mengenal Allah dengan benar Dengan firman Melalui firmannya Sehingga pada saat Kita beribadah Kita mau beribadah Dengan sikap yang benar Dan pada saat Kita hidup Sebagai orang Kristen Kita hidup Sesuai dengan Firman Tuhan Jangan sampai Sudara pikir Sudara telah melakukan Sesuai dengan Apa yang dilakukan Oleh orang Kristen Tapi di hari Penghakiman nanti Tuhan Yesus Mengatakan Enahlah Daripada hadapanku Karena aku Tidak Mengenal Engkau Mari sudara Evaluasi diri kita Sebelum Terlambat Amin